Ya baik, kembali lagi di Apakabaran Indonesia pagi. Kita langsung ke Pak Menteri. Pak Menteri, kalau berbicara mengenai pariwisata ini kan berbicara mengenai ekosistem. Ada penginapan, ada transportasi, ada hiburan juga di dalamnya. Nah, apakah juga dengan adanya kenaikan pajak hiburan ini, juga akan ada insentif yang disiapkan oleh pemerintah? Karena berbicara mengenai pariwisata, kita bersaing dengan negara-negara lain. Pak Menteri, ada Thailand di sana, ada Malaysia di sana, yang juga justru malah memudahkan pelaku usaha di sektor pariwisata ini. Harus ada insentifnya, karena kita lihat di saat kita melakukan perimbangan pusat dan daerah untuk keuangan ini, di mana lebih meresentralisasi fiskal, saingan kita, Malaysia, Thailand justru menurunkan pajak untuk memberikan insentif. Kenapa? Because they need the job. Mereka perlu lapangan kerja dari para ekraf untuk membangkitkan ekonomi mereka pasca pandemi. Nah, ini yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah, tentunya juga dengan pemerintah pusat, karena ini sekarang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Oke, misalnya ini 40%, tapi apa yang kita bisa beri kepada para pengusaha? Selama ini kan mereka bilang, wah, kita kebebanan, ada jasa pengamanan, ada jasa ini, jasa ini, pengurusan perizinan, dan lain sebagainya. Ini pemerintah harus tanggap. Oke, kita misalnya kasih seperti Tabanan, Badung, dan lain sebagainya 40%, tapi kita akan rebate 25% untuk membantu kalian menangani biaya-biaya yang tinggi. Kami akan memberikan keleluasaan dan bagaimana juga kami akan membantu untuk membangun infrastruktur agar dalam jangka menengah dan jangka panjang kemacetan yang menjadi beban dari destinasi wisata ini bisa kita solusikan. Jadi, diskursus seperti ini yang harus timbul. Jadi, bukan hanya kita membebani industri, tapi kita bilang, oke, kita juga akan memberikan solusi. Saya mengerti bahwa ini upaya untuk meningkatkan konteks risio kita, upaya untuk agar penerimaan pemerintah lebih kuat dan lebih keberlanjutan dan sehingga kita bisa juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan program-program pemerintah lainnya. Tapi ini kan sekarang penerimaannya ada di daerah. Daerah yang harus menjelaskan. Dan untuk industri terutama yang di Bali, dan kalau kita bicara destinasi pariwisata kan sekarang seluruh Nusantara. Desa-desa wisata itu ada dari Tabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote ini kita bicara 6.000 lebih. Desa-desa wisata ini akan terkena karena ini ekosistem. Nah, ini adalah kesempatan kita sebagai pengambil kebijakan. Pusat mungkin memberikan arahan, tapi yang daerah ini harus cepat dan fleksibel melihat dampak. Dan mungkin hanya satu Inul atau Bang Hotman atau Mbok Nilo yang di Bali, tapi kan ada jutaan dari pelaku parekraf ini yang perlu kita berikan wadah agar mereka bisa berkembang industrinya. Dan pariwisata kita yang sekarang sudah di posisi 32 mengungguli Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina ini jangan justru melorot karena dibebani oleh sebuah kebijakan yang tidak tersosialisasikan dengan baik. Jadi, saya justru mengundang dan memberikan wadah di parekraf. Harinya sudah ditentukan setiap hari Senin, pukul 3 sampai pukul 6. Silakan curhat para pelaku dan kita nanti fasilitasi dengan Kementerian Keuangan, dengan dinas-dinas di daerah, juga dengan kepala-kepala daerah untuk bagaimana sih mencari solusinya selagi kita menunggu hasil dari uji materi atau judicial review yang sedang berlangsung di MK. Tapi saya bilang syaratnya tidak boleh menjadi gelombang PHK. Justru kebijakan ini harus membuka peluang lapangan kerja. Itu yang akan menjadi fokus dari kemenpaarekraf ke depan. Oke, Pak Menteri mungkin saya ingin mendalami. Untuk insentif tadi kepada para pelaku usaha ini, diskursusnya sudah sampai sejauh mana? Meskipun kita masih menunggu ya nanti uji materi dari MK. Tapi sudah sejauh mana? Dan skema yang sudah disiapkan seperti apa? Saya kemarin di Kabupaten Badung sudah duduk dengan pelaku ekonomi kreatif. Paling tidak yang SPA. Kami sudah sampaikan SPA tidak termasuk. Karena SPA ini menurut Permen Kemenpaarekraf adalah industri wellness, industri kebugaran dan juga ada kategori kesehatan tradisional yang juga sudah ada Permen Cash. Jadi kita sudah berikan ketenangan kepada mereka, SPA will not be touched. bahwa ini tidak akan berpengaruh kepada industri SPA yang banyak sekali lapangan kerjanya. Nah, yang jedang-jedung ini kan yang di dalam nih, yang lagi loncat-loncat nih di layar, yang jub, ajub, 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 yang Bang Hotman suka sampaikan video ke saya, ini juga banyak lapangan kerjanya. Nah, ini bagaimana nih? Apa yang mereka butuhkan? Apakah mereka keluar biaya untuk keamanan? Apakah mereka biaya keluar untuk lingkungan? Dan lain sebagainya. Ini kita lihat nih, karena mereka juga bersinggungan dengan masyarakat, pariwisata Bali yang berbasis budaya, berbasis adat, dan tentunya berkelanjutan, dan berkarifan lokal, serta berkualitas. Kira-kira biaya seperti apa yang bisa dikurangi? Nah, ini saya udah ngajak nih, kumpul aja kita di Kopijoni, di tempatnya Bang Hotman, kalau di Jakarta, kalau di Bali kita mungkin kumpul di Atlas, atau di Fins. Kita bicara, ini kan partner-partner pariwisata nih, salah satu daya tarikwisata yang kita bawa juga ke World Travel Mart di London, ITB Berlin itu mereka. Apa insentifnya? Mungkin biaya promosinya kita bisa bantu. Mungkin biaya keamanannya bisa kita sama-sama turunkan. Sehingga net-net, karena saya ini background saya kan pengusaha, saya tahu pengusaha ini selalu melihatnya bottom line. Yaitu apa profit yang mereka dapatkan, dan apa dampak yang mereka berikan kepada 3P, atau P3. Ini nggak ada hubungannya sama nama partai ya. P3. People, Planet, dan Prosperity. Dan konsepnya harus P3 juga, Mbak. P3. Apa itu P3? Public-Private Partnership. Public-Private Partnership. Itu yang harus ada di benang. Baik. Baik. Mungkin terakhir ke Pak Menteri. Pak Menteri melihat masih ada pro dan kontra terkait hal ini, dan kita juga tahu bahwa sektor hiburan ini kan sektor yang labor intensif gitu ya. Harapannya juga semakin banyak lapangan pekerja dibuka, semakin berkembang pariwisata nasional, tapi bagaimana dengan komponen ini nantinya tidak akan mengganggu begitu ya target-target kita untuk semakin banyak wisatawan lokal, wisata mancanegara, himbawan dari Bapak seperti apa, Pak? Pertama-tama, kita harus pastikan narasi yang keluar dari Indonesia ini adalah narasi yang positif. Jangan sampai polemik ini terus akhirnya mengakibatkan para calon wisatawan itu membatalkan kunjungannya. Jangan sampai ada ancaman demo dan lain sebagainya. Pertama itu, narasi positif bahwa kita duduk bersama dengan konsep Indonesia Incorporated. Nah, pemerintah saya dan jajaran atas arahan presiden ditugaskan untuk menaikkan jumlah wisatawan dari yang kemarin sudah Alhamdulillah menembus batas atas dua kali ke 30-40 persen peningkatannya di angka sekitar 14-15 juta. Berarti harus menambah jumlah penerbangan dengan promosi yang lebih tersegmentasi dan juga targetnya adalah para wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan. Ketiga, ekosistem ini yang tadi disebutkan harus mampu saling menopang dengan konsep tadi, public-private partnership P3, yaitu kemitraan. Konsepnya itu kemitraan pemerintah, dunia usaha, institusi pendidikan, komunitas, dan media ini harus semua tergabung dalam suatu konsep Indonesia Incorporated. Kita ingin pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, industri ekonomi kreatif yang inklusif ini akan membuka total 45-50 juta lapangan kerja dan kontribusi terhadap ekonominya antara 12-15 persen ke depan. Kita bergerak dari industri ekstraktif menuju industri kreatif. Dan disinilah cara kita berpikir bahwa 15-20 tahun ke depan fokus kita adalah industri yang banyak menciptakan lapangan kerja. Oke Pak Menteri, itu tadi target jangka panjang ya dengan adanya pemberlakuan dari pajak hiburan ini. Sekaligus kita akan tunggu nanti bagaimana hasil dari judicial review di MK. Terima kasih atas suatunya Pak Menteri. Terima kasih banyak Pak Menteri, sehat selalu. Oke, pemirsa perbincangan kami berdua bersama dengan Memparek Republik Indonesia, Sandiaga Uno, tadi sekaligus menghari perjumpaan kita di Apakabari Indonesia pagi hari ini. Saya Gina Vita, Teka Marati Kezuma, pamitul diri, terima kasih dan sampai jumpa.